Banyaknya informasi pembangunan daerah yang dinilai kurang diakses oleh masyarakat Lombok Utara menjadi motivasi pemerintah daerah setempat merancang kegiatan bersapari di bulan suci Ramadan sebagai kegiatan rutin setiap bulan puasa. Menurut Bupati KLU, sapari Ramadan tahun ini akan berbeda dengan tahun sebelumnya karena hajatan utamanya adalah mendekatkan pemda dengan masyarakat sekaligus menyampaikan informasi pembangunan daerah kepada rakyat Gumi Dayen Gunung itu. Johan kali ini hanya membentuk tiga tim sapari Ramadan yang masing-masing dipimpin oleh Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah. Ketiga tim sapari itu diwajibkan mengunjungi tiga masjid di satu keramatan selama bulan puasa. Kita juga sudah membentuk tim sapari Ramadan. Ada tiga tim yang kita bentuk. Yang pertama tim dipimpin oleh Bupati, kemudian tim kedua dipimpin oleh Wakil Bupati, dan tim ketiga oleh Sekretaris Daerah. Masing-masing tim ini akan mengunjungi lima masjid selama bulan Ramadan ini. Selain akan membawa informasi pembangunan daerah, tim sapari Ramadan Pemda KLU juga akan membawa bantuan pembangunan untuk masjid yang dikunjungi. Sementara itu, Kabak Kesera pada set DAKLU secara teknis membenarkan jika terdapat perbedaan kegiatan Pemda KLU dengan bulan puasa sebelumnya. Selain jumlah tim sapari Ramadan yang dikurangi, kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya selama jam kerja di bulan puasa juga tidak mendapat instruksi khusus dari kepala daerah. Hanya saja menurut Alwi, kegiatan rutinitas pegawai lingkup Pemda KLU dihimbau untuk menyisipkan pesan-pesan keagamaan dalam setiap kegiatan.